Intro Penghargaan Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada mereka baik individu maupun kelompok yang dinilai berjasa dalam marintis mengabdi, menyelamatkan, dan membina upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan Pada tahun 2020 ini telah terpilih 10 pahlawan lingkungan yang telah memberikan dampak nyata bagi keberlanjutan ekologi, sosial, dan ekonomi yang mendorong inisiatif dan partisipasi individu atau kelompok masyarakat lainnya Komunitas Hataposi singkatan dari 4 desa Haunatan, Tanjung Ronpa, Bonendolok, dan Siranap yang bermukim di Kejamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan sejak sekitar tahun 1907 keempat desa memiliki kesepakatan tradisi untuk melindungi dan mengatur tata air Jagobondar beranggudakan perwakilan dari masing-masing desa yang bertugas menjaga hutan dan sumber air termasuk merawat saluran air yang mengairi mempat desa agar tidak tersumbat Selanjutnya, kami mohon kesediaan kepada Ibu Menteri Nekungan Hidup dan Ketanam untuk memberikan penghargaan ini untuk nama yang kami sebutkan dimohon untuk naik di atas panggung Kedua, Komunitas Hataposi, Haunatan, Tanjung Ronpa, Bonendolok, dan Siranap Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom om swastiastu Penghargaan Kalpataru tadi sebagaimana sudah dilaporkan oleh Pak Segen dan juga dijelaskan oleh Mas Imam Prasojo tentang makna dari penerima dari Kalpataru yaitu penghargaan yang kita berikan, kita sampaikan kepada para pahlawan lingkungan yang benar-benar telah melakukan suatu hal yang luar biasa Mas Imam karena orang bebas ngomongnya abnormal Kalau saya ngomongnya luar biasa Dan nyata guna mempertahankan, meningkatkan, dan memulihkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta kualitas sosial masyarakat di sekitarnya Para pahlawan ini tidak patah semangat meski dalam situasi pandemi COVID-19 yang justru pandemi COVID-19 ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua dengan konsep gaya dan cara keseimbangan manusia dan alam yang perlu dikedepankan Jadi saya ingin mengambil resonansi dari catatan Mas Imam Prasojo tadi Bahwa dalam ilmu lingkungan keadaan seperti ini kita sebut sebagai proses homeostasis yaitu pencarian titik keseimbangan baru setelah berbagai turbulensi Jadi kita ikuti bahwa ada hal-hal baru di mana kita perlu melakukan penyesuaian dan untuk mencapai titik keseimbangan baru terhadap dan di dalam alam Bapak Ibu yang saya hormati akhirnya bercermin pada gerakan para pahlawan lingkungan ini serta hadirnya para pemimpin atau green leaders Kementerian LHK terus mengajak partisipasi dan kepedulian semua pihak untuk karya yang lebih nyata dalam melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan demi bumi yang senantiasa bersih dan tetap hijau Sekali lagi saya sampaikan ucapan selamat kepada para penerima penghargaan Kalpataru dan penghargaan khusus tahun 2020 serta para penerima penghargaan Nirwasita Tantra The Green Leaders Semoga keperintisan pengabdian penyelamatan dan pembinaan yang telah dilakukan dapat terus dikembangkan dan disebarkan ditulari secara meluas untuk kepentingan generasi masa depan Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan perlindungannya kepada kita dan dalam upaya kita bersama untuk bumi Indonesia yang terpelihara dan senantiasa lestari Demikian Wabilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton